Berniat menanam pohon hanya untuk peneduh semata, namun jangan salah, ada beberapa tanaman yang tidak dianjurkan ditanam di halaman rumah adalah tanaman peneduh. Jika Anda hendak menanam pohon peneduh seperti pohon beringin, pohon angsana, pohon palem, cemara, ketapang kencana dan bambu di halaman rumah, maka lupakanlah impian tersebut. Tanaman selain berfungsi untuk memperindah area rumah juga bermanfaat sebagai peneduh yang memberikan kesan asri, namun ada beberapa tanaman yang justru malah dilarang untuk ditanam di area rumah. Nah, berikut ini adalah 5 jenis tanaman yang dilarang Anda tanam di halaman rumah, menurut sudut pandang Feng Shui. Tonton videonya sampai dengan selesai. Yang pertama, tanaman peneduh. Tanaman yang tidak dianjurkan ditanam di halaman rumah adalah tanaman peneduh. Jika Anda hendak menanam pohon peneduh seperti pohon beringin, pohon angsana, pohon palem, cemara, ketapang kencana dan bambu di halaman rumah, maka lupakanlah impian tersebut. Biasanya makhluk tak kasat mata atau energi tidak kasat mata cocok berada di area atau lokasi yang berenergiin. Yang kedua, tanaman buah. Hindari untuk menanam pohon berbuah seperti pohon nangka, pohon jambu, pohon mangga, pohon rambutan dan lain-lain nantinya jika sudah tumbuh. Pohon-pohon tersebut tumbuh sangat rimbun dan memenuhi area sekitar karena bentuknya yang besar. Menurut Feng Shui, biasanya energi tidak kasat mata atau energi tidak hidup suka tinggal di area seperti ini. Yang ketiga, pohon tinggi berbatang kecil. Menurut Feng Shui, Anda tidak dianjurkan untuk menanam pohon tinggi berbatang tinggi yang kecil dan tipis. Contohnya pohon asam jawa, pohon kersen, pohon kihujan dan lainnya, dipercaya, semakin kecil batangnya, artinya semakin kecil keberuntungan yang dimiliki penghuni rumah. Yang keempat, tanaman berduri, tidak dianjurkan pula untuk menanam tanaman berduri seperti kaktus dan tombak raja. Pasalnya, tanaman tersebut cenderung menimbulkan energi saci, energi negatif dalam kehidupan cenderung memotong, dan lain-lain. Yang kelima, tanaman bunga kematian, sepertinya sebutannya bunga kenanga, kamboja dan lain-lain kurang baik untuk ditanam di depan rumah karena tanaman ini memiliki aura kematian yang terbentuk dari keberadaan bunga tersebut, dan secara fungsi bisa membuat image kehidupan jadi lemah. Nah, itulah tadi, 5 jenis tanaman yang pantang ada di sekitar area rumah, menurut sudut pandang Feng Shui. Saya admin, mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai, kita berjumpa lagi dalam video berikutnya. Terima kasih telah menonton!